Bel 360 Invictus adalah helikopter serang yang sedang dalam pengembangan oleh Beltextron Inc. Helikopter ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika Serikat dan untuk bersaing dalam program Future Attack Reconaissance Aircraft atau PARA. Berikut beberapa informasi tentang Bel 360 Invictus. Bel 360 Invictus dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer dalam hal helikopter serang yang memiliki kemampuan superior dalam menghadapi ancaman darat dan udara. Ini adalah bagian dari program modernisasi Angkatan Darat AS. Helikopter ini memiliki desain yang diklaim sebagai helikopter yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tahan daripada helikopter serang saat ini. Desainnya mencakup teknologi stilt untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan bertahan di medan pertempuran. Bel 360 Invictus akan dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal anti-tank dan senjata lainnya. Helikopter ini juga akan memiliki sistem pertahanan udara yang canggih. Helikopter ini dirancang untuk menjadi cepat dan sangat responsif, yang memungkinkan untuk memasuki dan keluar dari medan pertempuran dengan cepat. Ini juga akan memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan melalui serangan udara dan darat. Bel 360 Invictus dirancang untuk berperan sebagai helikopter serang yang memiliki kemampuan kelas berat dalam melaksanakan serangan udara dan darat dalam misi pertempuran di masa depan. Helikopter Bel 360 Invictus salah satu dari beberapa proyek pengembangan helikopter serang yang sedang berlangsung, dan diharapkan untuk menjadi bagian penting dalam modernisasi Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini adalah respons terhadap perkembangan ancaman yang berkembang di medan pertempuran modern. Milmi 24, juga dikenal sebagai Yin, adalah salah satu helikopter tempur dan serang yang paling ikonik dan kuat yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Berikut adalah beberapa informasi tentang Milmi 24. Milmi 24 pertama kali terbang pada tahun 1969 dan digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Darat Uni Soviet serta banyak negara lainnya. Ini adalah helikopter tempur yang dirancang untuk berbagai peran, termasuk serangan darat, transportasi pasukan, dan evakuasi medis. Mi 24 adalah helikopter besar dengan panjang sekitar 17 meter dan lebar rotor utama mencapai 17 meter. Ini dapat membawa kru dan pasukan atau beban eksternal. Helikopter ini memiliki senjata dan perlindungan yang kuat. Mi 24 dilengkapi dengan senjata berat, termasuk meriam otomatis, rudal penuntun, dan senjata berat lainnya. Ini membuatnya sangat efektif dalam serangan darat dan peran pengeboman. Helikopter Mi 24 telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer di seluruh dunia, termasuk di Afganistan, perang di Cehnya, dan berbagai konflik regional lainnya. Ini memiliki peran utama dalam mendukung pasukan darat di medan pertempuran. Beberapa varian dan versi terbaru dari Mi 24 telah dikembangkan, termasuk Mi 35, yang memiliki teknologi dan senjata yang lebih modern. Helikopter ini tetap menjadi alat perang yang penting di banyak negara. Mil Mi 24 helikopter serang yang sangat kuat dan banyak digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, dan memiliki sejarah panjang dalam mendukung operasi militer, termasuk peran utama dalam mendukung pasukan darat di medan pertempuran. Terima kasih telah menonton!